Jadi katanya ada game trilogi dengan grafik dan gameplay yang sangat mantap Bahkan sebagian besar review dari para gamer menunjukkan nilai positif Juga dengan karakter utama yang tentunya sangat cantik Yep, kalian tidak salah menebak Ini adalah tentang game Tomb Raider series Jadi, aku terpaksa kembali ke tahun 2013, 2016, dan 2018 Dimana ketiga series game tersebut dirilis Dan disini aku akan memulainya dengan game Rise of the Tomb Raider Lantas, sebagus apa sih gamenya? Langsung saja kita mulai Oke guys, kembali lagi di game Rise of the Tomb Raider teman-teman ya Di episode kemarin, kita sudah mengalahkan boss fight penyihir yang bernama Baba Yaga teman-teman ya Dan itu rintangan yang lumayan sulit dan tetapi akhirnya kita bisa mengalahkannya Kita juga berhasil menyusup ke markas musuh dan kita juga berhasil menemui Jacob Tetapi di episode kemarin kita terpisah lagi oleh Jacob Dikarenakan tambang yang mereka lewati itu runtuh teman-teman ya Dan akhirnya, sampailah kita di tempat ini teman-teman ya Dan pertama-tama kita akan melihat dulu apakah ada skill yang bisa kita upgrade Ada 2 skill dan kita akan melihat-lihat dulu Oke Untuk Hunter juga lumayan, Master of the Land Nah ini kita upgrade dan Nah ini lumayan berguna guys Oke Jadi kita sudah mengupgrade 2 skill kemampuan kita dan juga untuk senjatanya Ini juga bisa kita upgrade teman-teman ya Damage tentu saja kita akan mengupgrade damage kita teman-teman ya Dan ini juga assault rifle Rate of fire Ini juga sangat penting nanti kalau kita menghadapi banyak musuh teman-teman Dan kita sudah selesai mengupgrade semuanya Pertama-tama ini kita lihat dulu Dan bahasa United kita atau bahasa Greek kita sudah naik sedikit teman-teman ya Lumayan Dan kita akan melanjutkan perjalanan kita ke sini Aku mendengar suara tentara guys Dan bisa kalian lihat di depan situ ada mobil yang mau jatuh teman-teman ya Nah di depan situ ada tentara oke Berarti ini saatnya bagi kita untuk melawan mereka semua guys Oke ada sesuatu dan kita bisa membuat smoke grenade teman-teman Oke Kita akan coba dulu Dan kita lempar ke sini Boom Kita pakai panah kita guys Atau Oke tunggu dulu Ternyata banyak sekali musuh guys Oke lari dulu Lari dulu gak sih Serepet Wow Serepet Oke lari dulu guys Serepet Mantap Ini juga Boom Oke Kita akan healing dulu Awas ada bomb Oke Kita pakai pistol Boom 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 Mantap Ini juga Boom Dia pakai helm guys ya Boom Mantap sekali Ada satu lagi Ada satu lagi Mantap sekali guys ya Dan kita sudah mengalahkan mereka semua Karena lagunya sudah tidak lagi intens teman-teman ya Jadi itu tandanya musuhnya sudah habis semuanya Kita bisa looting-looting dengan aman teman-teman ya Oke disana juga ada sesuatu guys Oke kita sudah full ternyata Dan disana juga ada guys Oke Nah Seperti biasa bisa kalian pause dan bisa kalian baca semuanya guys ya Kita akan tetap lanjutkan looting-lootingan kita Disini juga ada Ternyata sudah full oke Ada herbal kita tadi sempat menggunakan herbal kita Jadi kita bisa mengambilnya lagi teman-teman ya Dan disini ada juga banyak sekali guys Oke Kita ambil Mantap sekali Dapat material Ini juga ada kayu Nice Dan ini bisa kita buka guys Tekan E terus Dan kita dapat crafting tool Uh Upgrade tools teman-teman Uh Mantap sekali guys Oke Ini tong bisa kita tembak untuk hancur guys ya Ini kayu kita ambilin saja semuanya Dan alatnya tiba-tiba mati saat kita dekati guys Wah Bisa kalian pause dan bisa kalian baca sendiri teman-teman ya Dan kita akan mencari jalan Sepertinya kita harus lewat sini guys Dan kita akan bergelantungan Ini kalau talinya sampai putus ini Wah Sudah tamat riwayat guys Dan ternyata kita ada di dalam gua teman-teman ya Bisa kalian lihat di atas itu ada lubang Yang mengarah ke dunia luar teman-teman Jadi sepertinya zaman dahulu ada sebuah peradaban yang membangun Sebuah bangunan di dalam gua ini teman-teman ya Jamur kita juga sudah full Dan kita tidak pernah menggunakan jamur beracun teman-teman ya Oke ini kayunya Kayunya besar banget ya Gila wow Dan sepertinya harus kita tarik menggunakan tali-tali ini teman-teman ya Oke kita juga tidak bisa menembaknya Jadi sepertinya kita harus lewat sini guys Kita lompat Nice Trepet Dan kita harus segera ke arah kiri kesini guys Karena ini nanti mobilnya bakal jatuh guys ya Nah Dan Kita harus mencari cara agar Agar mobilnya ini jatuh guys Apakah kita kasih beban tubuh kita Tidak bisa teman-teman ya Kita tidak bisa kembali lagi Dan ini bisa kita tarik guys Kita tarik pakai panah Kita coba Tidak bisa terlalu berat Nah ini dia ada alatnya guys Kita akan Sambungkan ke sini Mantap sekali Dan ini bisa kita tarik guys Coba Oke mentok Dan tidak memberikan efek yang cukup signifikan teman-teman ya Dan sepertinya ini harus kita singkirkan dulu Kita bisa tarik Atau kita bisa dorong saja guys Bentar Oke kita dorong lewat sini Tidak bisa ya Berarti kita harus dorong Dan kita harus jatuhkan sepertinya guys Nah kita coba seperti ini guys Nah Itu alatnya sudah jatuh Dan ini saatnya kita tarik ini Kita sambungkan Dan kita pakai alatnya untuk kita tarik guys Seperti ini Kita akan tarik sampai mentok guys ya Oke Dan sekarang bisa kita putuskan talinya Seperti itu Boom Mobilnya jatuh Dan talinya tertari Oke Dan sepertinya kita harus lari gak sih Oh enggak ya Oke oke Oh Butuh perjuangan untuk membuka pintu sebesar itu guys Dan kita harus cari jalan Kesini kah Oh bukan Kita bisa lewat sini guys Nah kita cari yang aman-aman saja guys ya Ada herbal Bisa kita ambil Bisa kita ambil dan kita bisa Lewat ke sini guys Nice Tuh kalian lihat guys Struktur bangunannya sangat-sangat kompleks Teman-teman ya Tetapi sebagian besar sudah hancur Mungkin karena Peperangan atau karena apa Kita juga tidak tahu Oke kita bisa ke bawah Camur kita juga sudah full Terkena ledakan dari dua arah guys Oke Ada banyak musuh srepet Nice Srepet mantap juga guys Srepet Gak kena Wah 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 Oke Wait 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 Kesalahan guys Srepet Mantap guys Ini juga Srepet Oke Sudah meninggal Uh Ada musuh lagi Oke Babak kedua dimulai guys ya Dan kali ini musuhnya datang Dengan persenjataan yang lebih lengkap guys Bisa kalian lihat Jadi kita akan memakai tembak Predator kita Ada satu yang melempar bom Awas Boom Oke Ada yang mendekat ke sini Lari dulu Lari dulu Lari dulu Wuh Pelindung ke sini Ada yang memakai pelindung kepala guys ya Jadi kita tidak bisa meng-head shootnya Kita harus hancurkan dulu pelindungnya Boom Dan lagunya sudah berhenti guys Itu tandanya Semua musuh sudah kita kalahkan teman-teman ya Dan selanjutnya kita bisa Meluting-luting dengan aman teman-teman Nah ternyata disini tadi juga ada tong teman-teman ya Seharusnya itu bisa kita tembak Untuk menghasilkan ledakan teman-teman Dan ada survival case disini Ada juga herbal disana Nice Bisa kita jadikan stok Untuk nanti Pada saat berperang Kita juga dapat coin teman-teman ya Ini bisa kita kumpulkan Untuk membeli perlengkapan nanti Tapi pertama-tama pokoknya Kita kumpulkan saja semuanya Dan sepertinya kita harus lewat sana guys Lompat Gak ketekan guys Oke Kasian Lara ya Dia jatuh terkena jebakan Dan ini saatnya Lompat Tekan E Mantap sekali guys Alright Awas guys Tempat-tempat seperti ini itu Pasti banyak jebakan ya guys Percaya sama saya Nah ini kita ambil lagi Sebuah pedang yang patah teman-teman ya Oke Dan kita bisa lanjutkan perjalanan ke depan sini Kita lompat Lompat lagi Dan lompat lagi Nice sekali Alright Nah disini ada jebakan guys Bisa kalian lihat ya Lompat Sudah aku bilang guys Tempat seperti ini itu banyak jebakannya guys Dan kita dapat map update Dan juga dapat coin Nice sekali Ada jamur Tapi Nah ini bisa kita tarik Pakai panah Repet Tarik Boom Mantap sekali guys Di atas ada sesuatu guys Jangan sampai terlewat Seperti biasa Bisa kalian pause Bisa kalian baca semua teman-teman ya Kita ambil Ini juga kita ambil Mantap sekali Dan ada jebakan di bawah Lompat dulu Nice Kita ambil Dan Lompat terus E nih guys E Aduh Terjatuh lagi guys Kita harus tepat guys ya Kita harus menekan E nya secara tepat Agar tidak terpeleset seperti tadi Oke Lompat Tekan E Nice sekali Nah kita bisa naik ke atas Dengan aman teman-teman ya Oke Saatnya round ketiga Melawan musuh guys Wess Awas ada bomb Wess Wess Sakit banget guys Mundur dulu Mundur dulu Wess Ada musuh yang membawa Stameng kali ini Wow Nah Kita pancing dia ke sumber ledakan Jadi kita tidak perlu Memakan tenaga yang banyak Untuk mengalahkannya teman-teman ya Kita Srepet Nice sekali Awas ada bomb Boom Masih ada musuh di atas ya Nah itu dia musuhnya Oke dia melepar bomb Kita maju sedikit Nice Srepet Nah saya melihat ada tong guys Kali ini kita akan tembak tongnya teman-teman ya Di atas tong Wess Tunggu dulu Kita tembak tongnya Boom Meledak guys Mantap sekali guys ya Oke lagunya sudah berhenti Ternyata musuhnya tidak se Banyak yang kita kira teman-teman ya Dan di bawah sini itu jalan kembali ke Tempat berbahaya tadi guys Nah jadi kita akan lewat saja ke sini guys Kita ambil semuanya Dan di atas tadi ada musuh Jangan sampai terlewat Kita juga bisa ambil Nah Dan ini bisa kita buka pakai lockpick guys Mantap sekali ya New bow unlock Dan kita dapat map Map update Mantap sekali Sepertinya kita harus lewat sini guys Yap Alright Dan Bendanya Akan jatuh Seperti itu Nah Pintunya sedikit lagi Sudah bisa terbuka guys Apakah kita harus ke bawah situ guys Coba guys ya Coba Oh Oke 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 Jadi tidak ke situ guys ya Oke 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 Kita akan cari jalan lain Selain ke bawah situ Tuh Alright Sama seperti tadi sini Dan kita bisa ke kanan Sepertinya Oke kita bisa ke kanan ya Dan kita akan langsung saja naik ke sini guys Nah Kita lompat Wits Wits Awas Awas Wits 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 Hampir saja guys Oke Ada puzzle lagi yang harus kita pecahkan disini Oke puzzlenya Sepertinya Ini Bisa kita dorong dulu guys Nah kita akan dorong ini dulu Kemungkinannya nanti akan kita tarik Ke Alat pemberat tadi teman-teman ya Nah kita dorong saja sampai mentok guys Tidak perlu tanggung-tanggung All right Nah seperti ini cukup Nice Dan itu kita tarik Srepet Kita sambungkan ke sini guys Dan alatnya tinggal kita Intrack saja untuk kita putar teman-teman ya Nah Oke perlahan Sampai mentok guys All right Sudah mentok Terus sisanya Harus kita apakan guys Apakah harus kita potong talinya Coba kita potong talinya guys Oh Tidak bisa guys Bentar Ini ada sesuatu Nice Oke 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 Sepertinya Sepertinya guys Sepertinya guys ya Coba 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 Bentar Nah kita coba Kita tarik dulu guys Katanya kita bisa mengisi Nah kan Kita bisa mengisi benda ini dengan air Nah That did it Tuh kan mantap sekali guys Nah Pintunya sudah terbuka teman-teman ya Dan tiba-tiba saja Runtuh Saatnya kita lari gak sih Oke Lari pokoknya Uh Lari terus Lari Lompat Mantap sekali guys ya Oke Ingat Di game Tomb Raider ini Tidak ada level Tanpa terjatuh guys Oke Masih belum selesai guys ya Lari terus Lompat Mantap sekali Alright Pokoknya ingat-ingat guys Setiap episode Tidak ada episode Tanpa terjatuh Teman-teman ya Pokoknya ini Silara ini Hobi banget Jatuh guys Entah itu jatuh Ketinggian Atau jatuh dari Berlari seperti tadi Teman-teman Dan kita sudah menemukan Tempatnya Teman-teman ya Yang katanya Bisa memberikan kita Sesuatu Untuk Immortality Dan tempat ini Katanya Silara Sama dengan Di Syria Katanya Silara Silara masih mencoba Untuk menerjemahkan Dan yang mereka Bawa itu bukan Divine Source Katanya Oke Katanya Petanya bisa mengarahkan kita Ke Divine Source Teman-teman Tetapi tidak Afdol Rasanya Kalau tempat Seluas ini Tidak kita Jelajahi Pasti ada Sesuatu Tempat seluas ini Pasti menyimpan Sesuatu Guys Kita akan Berputar-putar Dulu Ini tempat Tadi kita Pertama kali Dan di belakang Sini Di belakang Sini Tidak ada Apa-apa Di sini Ada sesuatu Yang bisa kita Ambil Mantap Dan sepertinya Sudah tidak ada Lagi Teman-teman Jadi kita bisa Lanjutkan lagi Perjalanan kita Oke Atau Coba Awas Lompat Oke Kita bisa Lurus Dan Waktunya Kita berenang Ada dua jalan Oh Sepertinya ini Kita harus cepat Ini kalau tidak cepat Ini bisa Tenggelam Di silara ini Tuh kan Oke Dan selanjutnya Oke Berenang lagi Menyelam lagi Harus cepat Oke Sedikit lagi Ke atas Mantap Sekali Dan Tiba-tiba Kita sudah Sampai Di luar Teman-teman Wow Dan tempat ini Tidak ada Es sedikit pun Tempat ini Terbebas dari Es Nah Di bawah Masih ada Sesuatu Kita akan Coba Ke bawah dulu Mantap Dapat 20 peluru Lumayan Teman-teman Dan kita juga Dapat 9 panah Lumayan Guys Oke Ke atas Ini Dan Kita bisa Ke bawah Kita bisa ke bawah Kita bisa ke bawah Dan disini Ada bangunan Di bawah Dan kita bisa Ke bawah Situ Sepertinya Yap Kita tinggal Seluncuran Saja Seperti ini Mantap Dan kita Lihat Katsinya Dulu Teman-teman Oke Ada Seseorang Wow Oh Ini Ini adalah Wanita Yang pertama Kali kita Temui Di episode Awal-awal Teman-teman Nah Ini dia Si Jacob Oh Ternyata Si Jacob Ini Ayahnya Teman-teman Oh Wow Nah Dan katanya Pasukan Trinity Akan datang Ketempat ini Untuk Menyerbu Teman-teman Ya Oke Kita harus Bersiap-siap Dahulu Teman-teman Ya Karena Masalah Yang akan Besar Setedang Menghampiri Tempat Ini Teman-teman Teman-teman Tentukan Memang Dia Tentukan Segit Tentukan Katakomb Jangan Maka Untuk Sampai Sampai Oke Alright Dan sesuatu yang akan Besar sedang menghampiri tempat ini Yaitu para pasukan Trinity Mereka sedang menuju kemari Dengan pasukan yang sangat besar Dan katanya Pasukan yang dimiliki oleh Tempat ini Tidak ada apa-apanya dengan pasukan Trinity yang akan datang katanya Jadi itu Kita akan membantu mereka Ada goa Yang bisa kita ledakan Tetapi Sepertinya kita harus tetap Berjalan ke arah tujuan kita Teman-teman ya Nah kita juga bisa menyapa penduduk desa disini Ada ayam juga guys Tapi kita akan berkunjung ke rumah-rumah warga Terlebih dahulu teman-teman ya Kita akan ambil beberapa barang yang mungkin berguna Tuh kan seperti ini contohnya Bisa kalian pause dan kalian baca sendiri teman-teman ya Ada rumah lagi di depan Dan kita juga bisa ke atas sini Kita ambil dulu Pake lockpick Nice All right Dan ini juga bisa kalian baca Kita akan langsung menuju ke rumah berikutnya Bolt action rifle komponen Ada senjata yang baru guys Ini bisa kita ambil Nice Ada rumah lagi di depan sini Nah Lalu ini buah-buahan Tidak bisa kita ambil ya Oke Nah ada herbal disini Kita ambil semuanya yang akan berguna untuk Ketepannya nanti guys Ada gudang di sebelah kiri Tapi tidak menyimpan apapun Di sebelah kanan ada rumah warga Dan kita baca semuanya Bahasa Greek kita naik ke level 4 teman-teman ya Mantap sekali Oke Tujuan kita ada di kanan Tapi kita berkunjung dulu ke sebelah kiri Mungkin ada sesuatu lagi Oh pemanakannya guys Kalian lihat guys Nah kan All right Kita bisa ke atas situ guys Tapi tidak dulu Nanti dulu saja guys ya Nah pokoknya kita fokus saja guys Kita bisa lewat kiri Dan kita juga bisa lewat kanan Tapi kita akan lewat kanan dulu Dan kita bisa Mengambil side questnya teman-teman ya Tapi tidak dulu Oke kita akan lurus saja ke sini All right Nah sebenarnya kita juga bisa lewat sana teman-teman ya Tapi kita akan lewat ke jalan yang lebih cepat teman-teman Nah Oke Nah ada tomb di tempat ini Kita dapat Submasinkan komponen Yup Kita lompat ke sana Nyampe Nggak nyampe guys Oke Kita ambil dulu Nah kita sudah Mendengar ada suara Trompet Peringatan teman-teman ya Itu katanya Itu artinya Para pasukan Trinity Sudah terdeteksi oleh pasukan kita Teman-teman Air balustaful Kayu juga sudah full Dan kita kesini Dan anaknya si Jacob Sedang mengadakan pidato teman-teman ya Tapi kita akan kumpulkan saja Yang ada di sini Ada anak panah Oke Staful juga All right Dan disini Nah ada tempat Submasinkan ya Mantap sekali Tetapi Kita akan mendengarkan dulu pidato Anaknya si Jacob Teman-teman Nah kita dengarkan dulu dia bicara teman-teman ya Press A total Yes understood Understood Yes Oh Hello there Hello Hello Ternyata si Lara ini cukup pendek juga guys ya Kalau dibandingkan orang-orang disini Semuanya tinggi-tinggi tuh Kalian lihat guys Tuh sama anaknya si Jacob Hanya kalah tinggi guys Hello there Kita sapa dulu orang-orang disini teman-teman Teman-teman ya Yang akan menjadi Sekutu kita nanti Pada saat berperang melawan Trinity Teman-teman Dan kita sudah selesai menyapa mereka semua Saatnya bagi kita untuk Menghangatkan diri di perapian guys Dan kita akan dengarkan dulu OC Hanya si Lara teman-teman ya Harus berpikir positif teman-teman ya Harus berpikir positif teman-teman ya Of getting to the divine source first And using it to benefit the world Rather than cause more pain and suffering Just need to focus Just need to focus Just need to focus Just keep moving Oke Jadi kita akan Akhir dulu Video kita kali ini Kita sudah Berhasil Melewati Tentara musuh Trinity Dan kita juga Sampai di tempat ini Dimana Para suku Pedalaman Di Siberia ini Tinggal teman-teman ya Dan kita juga Bisa bertemu dengan Si Jacob Beserta anaknya Dan kita mendapatkan Sekutu untuk melawan Pasukan Trinity nanti Jadi kita akan Lanjutkan lagi Videonya di next episode Terima kasih banyak Buat kalian semua Yang sudah menonton Dari awal sampai akhir Dan kita akan bertemu Di next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax